Buat sahabat yang cari rumah di kota Jogja baru dan megah, kamarnya banyak, ini dia. Cocok banget terjangkau ke Malioboro maupun ke pusat kota Jogjakarta. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum, halo sahabat Rikaris, jumpa lagi dengan saya, Juaranya Properti Mewah. Salam sehat dan bahagia selalu buat sahabat dimanapun berada. Nah, kali ini ada yang menarik sahabat ya, jadi langka dan terbatas banget nih. Ini ada rumah baru di kota Jogja terjangkau ke Malioboro maupun ke Alun-Alun Selatan. Rumah ini barusan jadi sahabat ya, jadi bisa langsung dihuni, tinggal isi perabotnya dan interiornya saja. Ini rumah di area Wiroberajan atau Jalan Kapten Tandian ya, tuh, kiri Tandian ya. Nah, ini rumah ada pagernya. Untuk akses jalan, ini sahabat ya, asfal depan rumahnya. Dan cukup rame, karena ini juga nyaman banget ya. Banyak sekolah favorit di sini sahabat ya. Nah, ini rumah sudah ada pagar yang tinggi, jadi aman sekali. Rumah ini memiliki luasan tanah yaitu 143, dimensi depannya kurang lebih 14 meter. Luasan bangunan 232 meter persegi. Besar ya, menarik banget. Dan rumah ini sudah ada carport ya. Carportnya sudah ada atapnya yaitu atau kanopi. Dan ini beton sahabat kalau ini. Sudah pasti kualitasnya super istimewa. Mobil panjang cukup ya, ini masih ada tersisa banyak. Dan apabila dua mobil, satunya di sini. Bisa juga untuk kendaraan lain, misalkan ada beda motor gitu. Ini bisa di sini. Untuk di area depan, terdapat taman yang sudah jadi. Tinggal dirawat saja sahabat ya. Ini masih hijau, segar. Dan rumahnya juga pastinya baru aja fresh ya. Ini baru jadi sahabat. Nah, akses pintu ada dua. Pintu samping dan pintu utama di sini. Pintu utama ada di sini. Dan bahan materialnya pakai baja sahabat ya. Jadi kualitasnya istimewa. Oke. Yuk kita masuk ke dalam. Langsung tertuju di area ruang tamu. Nah, di ruang tamu ini, ini ada sofa ya. Sofa ini tidak include sahabat. Hanya saja memang ditaruh di sini. Apabila ada yang mau lihat, mau show-an, mau berkunjung, itu bisa ngobrol di sini juga gitu. Karena ini, sementara ayah ditaruh di sini dulu sama pemilik. Rumah ini baru aja jadi. Jadi sebetulnya memang mau dihuni sendiri. Tapi anaknya masih kecil dan ini akhirnya memutuskan, karena kebutuhan dana, yaudah dijual saja. Jadi secara material, apapun speknya, josh, yaudah. Nah, di sini ada ruang keluarga dan ruang makan bisa juga. Ini contoh ada ruang, ada kursi dan meja makan. Dan menariknya ada dapur yang lengkap dengan fit and set. Ini dapurnya di sini sahabat ya, full. Ada kompor, cookbooker, ya. Ini tertuju ke pintu samping. Ini ada peniris juga, ada lengkap ya. Oke, sampingnya belakang ini ada ruang terbuka. Memang ada kanopinya juga, pakai solar pack. Ini untuk cuci jemur, itu bisa di sini sahabat. Sudah disediakan. Silahkan mau dipakai rumah singgah, ini bisa banget. Karena sekolah favorit banyak banget di sini. Ada SMA 1 Teladan, terus Maumadiyah 3, Maumadiyah 7, Nah, ini kamar yang pertama. Ini kamar bisa buat kamar tamu, ya. Tuh. Untuk bukaannya, sirkulasi, cahaya maupun udaranya, cakep. Jadi adem banget. Ini rumah menghadapnya ke selatan, ya. Nah, selanjutnya sahabat, ini kamar yang paling besar. Tuh. Ini ada ukurannya 4x6, kurang lebih, ya. Langsung dapet view taman. Bukaan jendelanya juga banyak. Instalasi AC sudah disiapkan. Tuh. Selanjutnya ada kamar mandi. Jadi, setiap lantai itu ada satu kamar mandi luar, ya. Karena ini kamar mandi dalamnya tidak ada. Jadi konsepnya memang dibikin kamar mandi luar, perawatannya mudah, bisa dipakai siapapun. Nah, ini. Ini untuk toiletnya. WC, duduk, ya. Sudah water heater, sudah terinstalasi, sudah terpasang. Sudah langsung pakai saja. Nah, selanjutnya di lantai 2. Lantai 2 ini, untuk railing tangganya, dia pakai stainless. Jadi beberapa, tidak ada pakai besi hollow, tapi pakainya stainless. Dan ini pakai tempered glass, kalau ini. Ini untuk finishing lantai tangganya juga cakep, ya. Melihatnya semakin hangat. Ini tangganya landai, sahabat. Buat anak-anak, orang tua, nyaman. Dan kuat banget, nih. Nah, ini dia. Ada ruang keluarga. Secara privasi dapatnya yang di area atas ini buat keluarga sendiri, gitu. Ini untuk ruang keluarga. Backdrop itu bisa. Lalu, di lantai atas ini ada 3 kamar tidur, sahabat, ya. Kamar yang pertama ada di sini. Besar juga, sahabat. Kurang lebih 3,75 sampai 4 meter, ya. Nah, untuk dimensinya. Dan ada wastafel, nih, di sini. Oke. Dan kamar mandi ada di sini. Water heater sudah ada. Cakep, ya. Semuanya pakai pintu baja, sahabat. Tuh. Ini ada area juga untuk santai. Dan ada balkon depan. Ya. Enak, ya. Suasananya dekat. Eh, ini di dalam kota malah, ya. Ini tanpa cahaya lampu, plafonnya tinggi, kan, sahabat, ya. Sudah terang. Nih. Oh, iya. Kamar yang ketiga, keempat ini. Nah, kamarnya. Oke. Nyaman banget, ya. Lalu, ini kamar yang terakhir. Kamar terakhir. Ini ada ukurannya. 3,75 x 4 meter, kurang lebih. Besar-besar semua, sahabat. Yuk, kita lihat untuk ruang terakhir, yaitu di balkon. Ini bisa kasih gaji, bu. Bisa buat santai. Tuh. Nah, ini kaca dan tenelis juga. Dah, cakep banget deh, pokoknya, sahabat. Silahkan, kalau memang butuh rumah di kota Jogja, harganya masih tidak sampai 3M. Jadi, 2,970, ya. Dan, ini baru aja jadi. Bangunannya lega. Kamarnya banyak. Bisa juga buat rumah singgah, ataupun homestang, ataupun yang lain, ya. Tuh. Dan, terjangkau banget ke pusat kota Jogjakarta. Yuk, buruan deh. Bisa nego langsung pemiliknya juga, sahabat, ya. Jadi, tunggu apa lagi? Miliki sekarang juga. Bila sahabat merasakan informasi ini bermanfaat, silahkan subscribe dan follow juga untuk TikTok, maupun Instagram, dan lain-lain dari Rikaris Property. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu bersama Rikaris. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini.